Pilot fatigue atau kelelahan pilot adalah kondisi fisiologis yang ditandai dengan penurunan kemampuan kinerja mental atau fisik yang disebabkan oleh kehilangan tidur, keadaan terjaga yang berkepanjangan, faiz sirkadian, atau beban kerja. Beberapa gejala yang terkait dengan kelelahan meliputi reaksi yang lebih lambat, kesulitan berkonsentrasi pada tugas yang mengakibatkan kesalahan prosedura, kehilangan perhatian, ketidakmampuan untuk mengantisipasi peristiwa, toleransi yang lebih tinggi terhadap risiko, pelupa, dan penurunan kemampuan pengambilan keputusan satu. Kelelahan pilot sangat umum terjadi karena jam kerja yang tidak dapat diprediksi, periode tugas yang panjang, gangguan rate mesir kadian, dan tidur yang tidak cukup satu, faktor-faktor ini dapat terjadi bersamaan untuk menghasilkan kombinasi deprivasi tidur, efek rate mesir kadian, dan kelelahan waktu tugas. Regulator mencoba untuk mengurangi kelelahan dengan membatasi jumlah jam yang diizinkan bagi pilot untuk terbang selama berbagai periode waktu satu, diperkirakan 4-7 persen insiden dan kecelakaan penerbangan sipil dapat diatribusikan kepada pilot yang lelah. Untuk mencegah kelelahan pilot, beberapa rekomendasi gaya hidup dari Federal Aviation Administration FAA meliputi tidur 8 jam per malam, tidur siang kurang dari 30 menit, jika diperlukan dan mungkin, dan mencoba tidur pada waktu yang sama setiap hari dua. Harap diingat bahwa kelelahan pilot adalah masalah serius yang dapat berdampak langsung pada keselamatan penerbangan.